Halo semuanya, balik lagi di Kutu Film Channel Film Godzilla 1998, film Godzilla yang sering sekali kita tonton di TransTV adalah film Godzilla versi Hollywood pertama yang diproduksi oleh 3 Star Pictures alias anak perusahaan Sony dan disuradari oleh Roland Emery Walaupun film ini sangat terkenal di Indonesia, namun di beberapa negara termasuk Jepang dan Amerika sendiri film ini termasuk film yang mendapat banyak kritik pedas dan menjadi film Godzilla terburuk guys bagaimana tidak, sosok Godzilla di film ini diubah secara besar-besaran dari desain hingga perilakunya contohnya Godzilla disini diperlihatkan memakan ikan sampai-sampai Toho sebagai pemilik karakter Godzilla yang asli tidak terima dengan hal ini karena kesan dewa pada Godzilla jadi hilang, sehingga petinggi Toho mulai menyebutnya Zilla saja penyebutan Zilla tersebut adalah salah satu fakta dari 11 fakta lainnya dibalik film Godzilla 1998 yang akan kita bahas di video ini guys simak daftarnya berikut ini guys fakta pertama, Toho memberikan catatan peraturan penting dalam penggunaan karakter Godzilla kepada Sony dua produser dari Sony, Carrie Woods dan juga Robert Freight sempat mendatangi gedung Toho di Jepang untuk meminta tanda tangan untuk proyek film Godzilla versi Amerika kepada pemimpin Toho waktu itu, Hiro Matsuoka Matsuoka memang menandatanganinya tapi juga memberikan catatan sebanyak empat halaman penuh berisi peraturan-peraturan dalam penggunaan karakter Godzilla serta perlakuan yang harus ditunjukkan di film terhadap Godzilla sayangnya Roland Emery gak peduli soal catatan tersebut dia menganggap bahwa Godzilla versi Toho itu gak masuk akal mulai dari asal-usulnya hingga penampilannya guys fakta kedua, Toho harus setuju dengan desain Godzilla 1998 karena ngerasa gak enakan kalian tau kan perilaku orang-orang Jepang dalam menjunjung tinggi sikap kesopanan dalam menghadapi lawan bicara sikap tersebut memaksa Hiro Matsuoka untuk setuju pada desain Godzilla yang Robert Emery tunjukkan awalnya Matsuoka sempat gak bisa berkata-kata melihat desain Godzilla Hollywood tersebut hingga dia meminta Emery untuk datang lagi di waktu berikutnya namun karena Emery agak memaksa dengan berkata bahwa proyek film tersebut bisa jadi dibatalkan jika Matsuoka tidak setuju dengan desain Godzilla tersebut Matsuoka merasa gak enak samani orang sehingga Matsuoka mempersilahkan proyek itu dimulai walaupun ngerasa gak tega sama Godzilla yang dibikin jadi bentuk kayak gitu guys dia sempat berpesan agar jiwa Godzilla tetap dijaga walaupun desainnya seperti itu atau dalam kata lain Godzilla yang satu ini harus tetap memiliki sifat dan kepribadian seperti Godzilla versi Toho fakta ketiga yaitu harusnya film ini berbentuk trilogi Tristar sebagai anak perusahaan Sony mengklaim bahwa mereka memiliki hak terhadap karakter Godzilla sehingga pada saat film Godzilla 1998 dibuat mereka sempat mengumumkan ke media bahwa film Godzilla ini akan memiliki film lebih dari satu yang akan dibentuk sebagai trilogi sebagai tiga film yang memiliki cerita yang berkaitan fakta keempat sequel Godzilla 1998 pada saat interview dengan Yahoo Roland Emery dan produser Dean Devlin mengatakan bahwa film kedua Godzilla 1998 akan menunjukkan Monster Island versi Hollywood ide ini memang mengambil dari film-film Godzilla era Showa yang sering menunjukkan sebuah pulau yang dihuni oleh berbagai makhluk raksasa Roland Emery dan Dean Devlin ingin mencoba ide tersebut dan akan menunjukkan monster-monster musuh maupun sekutu Godzilla di pulau tersebut dan juga akan menunjukkan sosok Godzilla yang lebih heroik daripada sekedar iguana raksasa yang mencoba bertahan hidup fakta kelima yaitu kehilangan uang 600 ribu dolar demi sequel yang gagal dibuat ketika film Godzilla 1998 baru dipromosikan Roland Emery sudah syuting film kedua film ini dan sudah memiliki beberapa adegan yang salah satunya adalah adegan di mana Godzilla menginjak museum yang didalamnya ada tulang belulang T-Rex adegan ini menghabiskan budget senilai 600 ribu dolar atau sekitar 8 miliar rupiah ketika film Godzilla 1998 sudah tayang kritik filmnya sangat buruk sehingga proses syuting sequel ini dihentikan dan Tristar mulai merugi dengan sudah adanya adegan yang bernilai miliaran rupiah tersebut fakta ke enam yaitu kartun Godzilla The Series adalah sequel Godzilla 1998 karena film Godzilla 1998 mendapat kritik yang buruk dan sudah merugi atas pembuatan adegan sequel akhirnya Tristar merubah sequel tersebut menjadi series kartun Godzilla The Series yang rilis di tahun yang sama di luar dugaan kartun tersebut sangat laris dan digadang-gadang menjadi series kartun Godzilla terbaik dan terpopuler sampai saat ini namun di series ini ada beberapa cerita yang diubah sehingga tidak sama seperti rencana adanya Monster Island seperti yang dijelaskan Roland Emmery sebelumnya fakta ketujuh adalah Godzilla hanya muncul 11 menit saja percaya atau tidak ada kesamaan antara film Godzilla 1998 dan juga Godzilla 2014 yang dimana kemunculan karakter Godzilla-nya sama-sama hanya 11 menit entah apakah Garrett Edwards sutradara film Godzilla 2014 sengaja dengan hal ini atau hanya kebetulan semata untuk film Godzilla 1998 ini menjadi salah satu hal yang dikritisi dengan promosi yang megah karakter Godzilla yang kurang berwibawa dan juga karakter-karakter manusia yang rusuh film Godzilla yang satu ini hanya menampilkan sosok Godzilla dengan sangat singkat fakta kedelapan Godzilla 1998 dipanggil Zilla di Jepang Shogo Tomiyama seorang produser film-film Godzilla Jepang era Heisei sampai milenium mulai memanggil Godzilla 1998 dengan sebutan Zilla ini dikarenakan Godzilla ini memakan ikan berbeda dengan Godzilla klasik Jepang yang tidak perlu makan selain menyerap radiasi perlaku memakan ikan adalah hal yang paling aneh baginya karena Godzilla diperlihatkan seperti makhluk hidup biasa selain itu Tomiyama juga sangat mengkritisi fakta bahwa Godzilla ini bisa mati padahal dia tahu bahwa isi dari catatan yang diberikan hero Matsuoka kepada Roland Emery terdapat poin yang melarang untuk seekor Godzilla bisa mati hanya karena peralatan tempur manusia bagi Tomiyama sebutan Zilla adalah sebutan yang pas untuk karakter ini karena Godzilla diperlihatkan begitu lemah yang akhirnya Tomiyama memasukkan karakter Zilla ke film Godzilla Final Wars sebagai karakter kaiju yang dikendalikan silien yang benar-benar diperlihatkan sangat lemah sebelum Tomiyama kritik paling pedas dan berpengaruh juga berasal dari Kenpachiro Satsumam yang adalah aktor kostum Godzilla era Heisei dia dikabarkan keluar pada saat screening film tersebut dengan mengatakan bahwa Godzilla yang satu ini tidak memiliki jiwa Godzilla sama sekali fakta yang kesembilan adalah di Amerika Godzilla 1998 memiliki nama panggilan Jino jika penonton Jepang setuju soal memanggil Godzilla 1998 sebagai Zilla penonton Amerika juga punya sebutan lain yaitu Jino yang adalah kependekan dari Godzilla In Name Only atau Godzilla hanya sekedar nama yang berkaca pada fakta bahwa film ini memiliki judul Godzilla namun sosok Godzilla di film tersebut diperlihatkan tidak mirip Godzilla yang masyarakat Amerika sudah kenal fakta kesepuluh adalah harusnya film ini disutradari oleh James Cameron sebelum Roland Emery ada beberapa nama suradara terkenal yang disuruh untuk memimpin dalam pembuatan film ini seperti Tim Burton suradara Batman Returns Joe Johnston suradara Jurassic Park 3 Paul Verhoeven suradara Starship Troopers dan James Cameron yang waktu itu telah menciptakan film terbaik Titanic tahun 1997 namun sayangnya karena budget film Godzilla ini hanya 150 juta dolar akhirnya dipilihlah Roland Emery yang menjanjikan bahwa film ini bisa dibuat di bawah 100 juta dolar dan fakta yang kesebelas adalah film ini laris di luar Jepang dan Amerika guys walaupun film ini tidak disambut baik di negaranya sendiri termasuk negara kelahiran Godzilla namun ini salah satu film Godzilla Hollywood paling populer di beberapa negara guys termasuk Indonesia ada beberapa negara yang mengatakan bahwa film ini menunjukkan sisi realistis dari Godzilla dan ada juga yang bilang bahwa ini adalah film Godzilla yang cukup ramah bagi anak-anak namun terlihat nyata di Indonesia karena film ini sangat sering sekali ditayangkan di TV jadi banyak juga hati fans Godzilla yang sudah melekat pada film ini karena sudah kebanyakan nonton film ini ketika masih anak-anak sehingga tidak peduli apakah ceritanya bagus atau tidak yang penting ada raksasanya oke itu dia 11 fakta di balik film Godzilla 1998 silahkan tulis mendapat kalian fakta mana yang baru kalian ketahui guys dan silahkan tulis komentar di bawah jika ada fakta menarik lain mengenai film ini terima kasih sudah nonton video ini silahkan klik like-nya jika kalian suka dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian yang suka pembahasan mengenai dunia Godzilla saya Kutu Film see you in the next video sub indo by broth3rmax